Terima kasih. 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 Aku tidak boleh egoistis, harus memikirkan pekerjaan gereja. Benar, kedengarannya menyiksa. Oh ya, bagaimana kau mencari kebenaran untuk menyelesaikannya? Iya. Dalam saat teduhku, ku baca beberapa firman Tuhan tentang antikristus menangani perubahan dalam tugas mereka, lalu sedikit memahami diriku. Kita tonton videonya. Tuhan yang maha kuasa berfirman, Dalam keadaan normal, orang harus menerima, dan tunduk pada perubahan pada perubahan dalam tugas mereka. Itu cukup cukup sederhana, sehingga siapapun dapat memikirkan sehingga siapapun dapat memikirkannya dengan jelas dan memperlakukannya dengan benar. Ketika hal seperti ini terjadi pada orang normal, setidaknya mereka dapat tunduk, serta mengambil manfaat dari merenungkan diri mereka sendiri, mendapatkan penilaian yang lebih akurat tentang apakah kinerja tugas mereka memenuhi syarat atau tidak. Namun, tidak demikian bagi para antikristus. Mereka berbeda dari orang kebanyakan, apapun yang terjadi pada diri mereka. Dimanakah letak perbedaannya? Mereka tidak taat, mereka tidak secara proaktif bekerja sama, juga tidak mencari kebenaran sedikitpun. Sebaliknya, mereka merasa jijik akan hal ini, dan mereka menolaknya, menganalisisnya, merenungkannya, dan memutar otak mereka dengan berspekulasi. Mengapa aku dipindahkan ke tempat lain? Mengapa aku tidak bisa terus melakukan tugasku yang sekarang? Apakah aku benar-benar tidak layak? Apakah mereka akan memberhentikanku atau menyingkirkanku? Dalam pikirannya, mereka terus memikirkan apa yang telah terjadi tanpa henti menganalisis dan merenungkannya. Jika tidak ada apapun yang terjadi, mereka baik-baik saja. Tetapi jika sesuatu terjadi, mulailah muncul gejolak dalam hati mereka seolah-olah berada di lautan badai dan benak mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Di luarnya, mungkin mereka terlihat lebih baik daripada orang lain dalam hal merenungkan masalah, tetapi kenyataannya, antikristus sebenarnya lebih jahat daripada orang kebanyakan. Bagaimana kejahatan ini diwujudkan? Pertimbangan mereka ekstrim, rumit, dan penuh rahasia. Hal-hal yang tidak akan terjadi pada orang normal, pada orang yang berhati nurani dan bernalar, adalah hal yang biasa bagi seorang antikristus. Ketika penyesuaian sederhana dilakukan dalam tugas mereka, orang seharusnya menjawab dengan sikap yang taat, melakukan apa yang rumah Tuhan perintahkan kepada mereka, dan melakukan apa yang mampu mereka lakukan, dan apapun yang mereka lakukan, mereka melakukannya sesuai dengan kemampuan mereka, dengan segenap hati dan segenap kekuatan mereka. Apa yang telah Tuhan lakukan tidak salah. Kebenaran sederhana seperti itu dapat diterapkan dengan sedikit hati nurani dan rasionalitas, tetapi ini di luar kemampuan antikristus. Dalam hal penyesuaian tugas, antikristus akan segera bernalar, melakukan tipu muslihat, dan menunjukkan sikap yang menentang, dan jauh di lubuk hatinya mereka tidak mau menerimanya. Apa sebenarnya yang ada di dalam hati mereka? Kecurigaan dan keraguan, kemudian mereka menyelidiki orang lain menggunakan segala macam metode. Dengan perkataan dan tindakannya, mereka memeriksa reaksi orang terhadap suatu rencana sebelum memutuskan untuk menggunakannya, dan bahkan memaksa dan membujuk orang untuk mengatakan yang sebenarnya dan berbicara jujur melalui cara tidak bermoral. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa para antikristus akan membuat keributan seperti itu, menyebabkan masalah seperti itu, dan mencoba segala cara yang mereka miliki untuk membesar-besarkan masalah tentang perubahan dalam tugas mereka. Mengapa mereka membuat hal yang sederhana menjadi begitu rumit? Hanya ada satu alasan. Antikristus tidak pernah menaati pengaturan rumah Tuhan, dan mereka selalu mengaitkan tugas, ketenaran, dan status mereka dengan pengharapan akan berkat dan tempat tujuan masa depan mereka. Mereka berpikir, begitu tugas, reputasi, dan statusku lenyap, tidak akan ada harapan untuk mendapatkan berkat, dan itu akan seperti kehilangan nyawaku, jadi aku tidak boleh gegabah. Oleh karena itu, aku harus menjaga diriku terhadap para pemimpin dan pekerja rumah Tuhan, jangan sampai mereka merampas berkatku. Aku harus menjaga tugas, reputasi, dan statusku, dan hanya dengan begitulah aku dapat berharap untuk mendapatkan berkat. Saudara-saudariku, para pemimpin dan pekerja tidak dapat diandalkan. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk mendapatkan berkat. Seorang antikristus memandang berkat sebagai sesuatu yang lebih besar daripada surga itu sendiri, lebih besar daripada hidup, lebih penting daripada perubahan watak atau keselamatan pribadi, dan lebih penting daripada menjadi mahluk ciptaan yang memenuhi standar. Mereka berpikir bahwa menjadi mahluk ciptaan yang memenuhi standar, melakukan tugas mereka dengan baik dan diselamatkan, semua itu adalah hal-hal remeh yang hampir tidak layak disebutkan, sedangkan mendapatkan berkat adalah satu-satunya hal di sepanjang hidup mereka yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Dalam apapun yang mereka hadapi, sebesar atau sekecil apapun, mereka sangat berhati-hati dan penuh perhatian, serta selalu mencadangkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Jadi, ketika tugas mereka disesuaikan, jika itu adalah promosi, seorang antikristus akan berpikir ada harapan untuk mereka diberkati. Jika itu adalah penurunan jabatan, dari pemimpin tim menjadi asisten pemimpin tim, atau dari asisten pemimpin tim menjadi anggota kelompok biasa, atau jika mereka sama sekali tidak memiliki tugas, mereka merasa ini adalah masalah besar, dan mereka berpikir harapan mereka untuk mendapatkan berkat sangat kecil. Pandangan macam apa ini? Apakah itu pandangan yang benar? Sama sekali tidak. Pandangan ini tidak masuk akal. Antikristus menyamakan seberapa tinggi atau rendah status mereka dengan seberapa besar atau kecil berkat mereka. Apakah itu di antara keluarga Tuhan atau kelompok lain manapun, bagi mereka, status dan kelas orang diukur dan disamakan dengan ketat, seperti juga kesudahan akhir mereka. Seberapa tinggi kedudukan seseorang dan seberapa besar kuasa yang mereka miliki di rumah Tuhan dalam kehidupan ini, setara dengan berkat, penghargaan, dan mahkota yang mereka terima di dunia berikutnya. Mereka terikat secara langsung. Tuhan tidak pernah mengatakan ini. Dia juga tidak pernah menjanjikan hal seperti itu, tetapi pemikiran seperti inilah yang akan muncul dalam diri seorang antikristus. Bukankah menurutmu orang-orang seperti antikristus memiliki sedikit masalah kesehatan mental? Mereka benar-benar jahat sampai kelewat batas. Apapun yang Tuhan katakan, mereka tidak mengindahkan, juga tidak menerimanya. Amin. Firmannya menunjukkan antikristus hanya beriman untuk berkat dan upah. Mereka memeringkat berbagai tugas, menghubungkan status tinggi atau rendah dengan banyaknya berkat. Mereka pikir tanpa status, kesempatan mereka diselamatkan kecil, sehingga menyalahkan, bahkan melawan Tuhan. Mereka hanya peduli kepentingan dan berkat sendiri, tapi tak mencari kebenaran atau belajar. Mereka tidak menghormati atau tunduk kepada Tuhan. Naturnya jahat dan keji. Benar. Berdasarkan perilakuku, aku seperti antikristus. Aku menghubungkan statusku dengan berkatku. Jadi aku tidak bisa menerima perubahan tugas dengan baik. Banyak yang kupikirkan. Jika aku tidak menjadi pemimpin tanpa status, peluangku untuk selamat lebih kecil. Tapi rumah Tuhan mengatur tugas setiap orang sesuai dengan prinsip dan situasi mereka sesungguhnya. Aku punya masalah kesehatan. Pemimpin punya banyak pekerjaan. Ada banyak stres dan aku tidak kuat menanggungnya. Tugasku akan terdampak. Memulangkanku dan mengerjakan apapun yang ku bisa, baik untukku dan baik untuk gereja. Iya. Tapi aku salah paham dan curiga. Saat pemimpin bilang aku harus pulang, pikiran pertamaku adalah statusku menjadi rendah. Aku tak akan bisa diselamatkan atau diberkati. Rasanya satu-satunya harapanku akan iman hilang jika tidak diberkati. Tiba-tiba semua motivasiku hilang. Sudut pandangku tidak didasari prinsip kebenaran, tapi didasari kepentingan pribadi. Saat hasratku tidak terpenuhi, ku pikir Tuhan menggunakan situasi itu untuk menyingkap dan menyingkirkanku. Aku lihat naturku jahat dan licik. Aku membayangkan Tuhan sama dengan manusia yang rusak, tanpa kejujuran atau keadilan, seolah Dia mengukur dan menentukan kesudahan kita berdasarkan status atau tugas. Ku pikir hanya dengan status, Tuhan akan menyelamatkan kita. Itu menyangkal kebenaran Tuhan juga menghujatnya. Benar. Setelah bertahun-tahun beriman, aku tidak memahami atau menaati Tuhan sama sekali. Jika aku tak disingkapkannya dengan situasi itu, aku tak akan sadar betapa keliru pengejaranku. Tuhan akan menyingkirkanku seperti anti-Kristus jika terus seperti itu. Benar. Jika kita selalu mengutamakan motivasi sendiri dalam semua tugas dan tidak menaati Tuhan, itu bukan melakukan tugas makhluk ciptaan, tapi itu menentang Tuhan. Benar. Aku kemudian membaca beberapa kutipan firman Tuhan yang membantuku melihat sudut pandangku yang salah. Akanku bacakan. Ada orang yang tidak tahu dengan jelas apa artinya diselamatkan. Ada yang yakin, semakin lama percaya, kesempatan diselamatkan semakin besar. Ada yang berpikir, semakin banyak doktrin rohani, semakin besar pula kesempatan mereka. Atau ada yang berpikir, bahwa para pemimpin dan pekerja gereja pasti akan diselamatkan. Ini semua gagasan dan imajinasi manusia. Hal yang sangat penting adalah engkau semua harus mengerti apa arti keselamatan. Diselamatkan terutama berarti dibebaskan dari pengaruh iblis dan dosa dan sungguh berbalik kepada Tuhan dan menaatinya. Apa yang harus kau miliki untuk bebas dari dosa dan pengaruh iblis? Kebenaran. Untuk memperoleh kebenaran, orang harus diperlengkapi dengan banyak firman Tuhan, mampu mengalami dan menerapkannya, agar mereka dapat memahami kebenaran. Dengan begitu, mereka dapat diselamatkan. Diselamatkan atau tidak, tidak bergantung pada jumlah pengetahuan dan berapa lama mereka percaya, sebanyak apa mereka menderita ataupun kelebihan mereka. Apakah orang bisa mendapatkan kebenaran adalah satu-satunya hal yang berhubungan dengan keselamatan? Berapa banyak kebenaran yang sungguh engkau pahami dan berapa banyak firman Tuhan yang telah menjadi hidupmu? Dari semua persyaratannya, kemanakah engkau berhasil masuk? Selama engkau percaya, berapa banyak engkau telah masuk ke kenyataan firman Tuhan? Jika engkau tidak tahu atau belum mencapai jalan masuk apapun sesungguhnya, engkau tak punya harapan untuk diselamatkan. Engkau tak mungkin bisa diselamatkan meski engkau punya pengetahuan tinggi. Sudah percaya selama bertahun-tahun berpenampilan baik dan fasi berbicara atau telah menjadi pemimpin atau pekerja selama beberapa tahun? Jika engkau tidak mengejar, menerapkan dan mengalami firman Tuhan dengan benar dan engkau tidak punya pengalaman nyata dan kesaksian, maka tidak ada harapan bagimu untuk diselamatkan. Kutipan yang satunya. Biar kubacakan. Baiklah. Aku memutuskan tempat tujuan setiap orang bukan berdasarkan usia, senioritas, jumlah penderitaan, dan yang utama bukan berdasarkan sejauh mana mereka mengundang rasa kasihan. Tapi berdasarkan apakah mereka punya kebenaran, tidak ada pilihan lain. Engkau harus menyadari bahwa semua orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan akan dihukum. Ini adalah fakta yang tak dapat diubah. Jadi, semua orang yang dihukum pasti dihukum karena keadilan Tuhan dan sebagai ganjaran atas banyaknya tindakan jahat mereka. Amin. Amin. Aku sangat tersentuh oleh kutipan ini. Kusadari diselamatkan tidak ada kaitannya dengan status kita. Penyelamatan adalah membuang watak rusak iblis dan tunduk kepada Tuhan. Hanya mereka yang menerapkan kebenaran, kerusakannya ditahirkan, tunduk kepada Tuhan, dan hidup berdasarkan firmannya yang bisa diselamatkan. Benar. Iya. Apapun tugas kita, selama bisa menerima kebenaran, fokus merenung, saat ditangani, mengetahui kerusakan dan kesalahan melalui firmannya, bertobat dan berubah, maka melalui pengejaran itu kita bisa diselamatkan. Benar. Benar. Setinggi apapun status, jika tidak mengejar kebenaran, mereka akan disingkirkan. Iya. Sama seperti Paulus, status dan martabatnya tinggi, serta mencapai banyak hal. Tapi dia tidak pernah mengejar kebenaran atau perubahan watak. Pada akhirnya, dia tidak memahami dirinya atau Tuhan. Semua upayanya hanya untuk mendapatkan berkat, diupahi, dan selalu menjadi saksi bagi dirinya. Betapa menderitanya dia untuk Tuhan. Dia bersumbar, dirinya tak kurang, dari para rasul terkemuka, dan tanpa malu menyombong, sudah tersedia bagi kumah kota kebenaran. Bisa mengucapkan hujatan seperti itu bahwa dia Kristus yang hidup, menyinggung watak Tuhan, dan dia dihukum Tuhan. Benar. Tapi Petrus berbeda. Petrus tidak pernah memedulikan status. Dia hanya berupaya mengenal dan tunduk kepada Tuhan. Dia berusaha mengalami firman Tuhan, mengetahui kerusakannya, lalu akhirnya disalibkan untuk Tuhan. Dia tunduk sampai mati, mengasihi Tuhan, dan Tuhan menyempurnakan dia. Iya. Ini memberitahu kita, memiliki status bukanlah syarat untuk penyelamatan. Orang berstatus yang menentang Tuhan tidak punya kesaksian nyata tentang hidup dalam firman Tuhan pasti akan disingkirkan. Benar. Pastinya. Jika orang tanpa status, tapi dia mengejar kebenaran, dia masih bisa mendapatkan kebenaran dan diselamatkan Tuhan. Benar. Status tidak berkaitan dengan diberkati atau tidak? Kau benar. Aku merasa jauh lebih baik saat menyadari itu. Aku siap tunduk kepada pengaturan dan penataannya untuk berubah. Syukur kepada Tuhan. Aku membaca kutipan lain yang membantuku lebih memahami kehendak Tuhan. Akanku bacakan. Baiklah. Mereka yang dipromosikan dan dibina tidak lebih tinggi dari yang lain. Mereka baru saja memulai mengalami firman Tuhan. Mereka yang belum dipromosikan atau dibina juga harus mengejar kebenaran. Tidak seorang pun boleh merampas hak orang lain untuk mengejar kebenaran. Ada yang lebih bersemangat, mengejar kebenaran, dan berkualitas. Mereka dipromosikan karena kebutuhan gereja. Karena perbedaan dalam kualitas dan kemanusiaan orang, jalan kepercayaan mereka kepada Tuhan juga berbeda. Ada orang-orang yang dapat diselamatkan, sedangkan yang lain tidak. Karena itu, rumah Tuhan membina dan menggunakan orang-orang berdasarkan apakah mereka mengejar kebenaran dan berdasarkan keperibadian mereka. Apakah ada perbedaan dalam hirarki berbagai tipe orang? Tidak ada hirarki dalam hal status, kedudukan, nilai, atau gelar. Setidaknya, sementara Tuhan menyempurnakan dan memimpin orang, sementara pekerjaannya meluas, tidak ada perbedaan antara pangkat, kedudukan, nilai, atau status orang. Perbedaan hanya terletak pada pembagian kerja dan peran yang dijalankan dalam tugas. Selama kurun waktu ini, sebagai pengecualian, beberapa orang dipromosikan dan melakukan beberapa pekerjaan khusus, sementara yang lain tidak menerima kesempatan seperti itu karena berbagai masalah, seperti kualitas atau lingkungan keluarga mereka. Namun, apa Tuhan tidak menginginkan mereka yang belum menerima kesempatan itu? Apakah nilai dan kedudukan mereka lebih rendah daripada orang lain? Tidak. Setiap orang sama dihadapan kebenaran. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mengejar dan mendapatkan kebenaran. Dan Tuhan memperlakukan setiap orang secara adil dan sewajarnya. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan, tidak ada status tinggi atau rendah untuk tugas di rumahnya. Setiap orang mengemban tugas berbeda sesuai kebutuhan pekerjaan. Tapi semua orang sama dihadapan kebenaran. Benar. Dimanapun kita melakukan tugas, entah punya status atau tidak, firman Tuhan menopang kita semua. Dia tidak bias terhadap siapapun karena status mereka. Tuhan mengatur segala macam situasi dan peristiwa untuk setiap orang berdasarkan kebutuhan mereka agar mengalami pekerjaannya dan memasuki kenyataan kebenaran. Dia tidak pernah melucuti kesempatan siapapun untuk menerapkan dan masuk ke dalam kebenaran. Tuhan itu adil dan benar kepada semua orang. Benar. Mendapatkan kebenaran atau diselamatkannya tidak ditentukan oleh tugas, tapi pengejaran kita sendiri. Benar. Menjadi pemimpin tidak berarti Tuhan akan memberkati dan mencerahkanmu. Seraya mengabaikan orang percaya biasa. Tuhan mencerahkan orang berdasarkan pengejaran dan sikap mereka terhadap kebenaran. Kita bisa melihat kebenarannya dalam hal ini. Amin. Setiap orang punya tugas berbeda dan menghadapi hal yang berbeda pula. Tapi watak rusak, congkak, dan licik yang mereka tunjukkan semua sama. Benar. Selama mau mengejar dan menerapkan kebenaran serta membuang kerusakan, mereka bisa diselamatkan Tuhan. Benar. Iya. Sebaliknya, jika tidak mengejar, mencari, atau menerapkan kebenaran saat ada masalah, apapun tugas, atau bagaimanapun mereka menerapkan, mereka tidak akan pernah bisa diselamatkan Tuhan. Benar. Seperti aku, setelah lama menjadi pemimpin, dengan segala kesempatanku, berapa banyak kebenaran yang sungguhku dapat. Perubahan tugasku membuatku tertekan, salah paham, dan mengeluh. Aku tidak taat kepada Tuhan dan tak punya kenyataan kebenaran. Aku contoh yang sempurna. Meski begitu, aku terus berpikir, diperlukan status untuk penyelamatan. Status tertanam kuat di kepalaku. Iya. Tanpa pengejaran, orang tak bisa mendapatkan kebenaran. Benar. Beberapa saudara-saudari tidak pernah menjadi pemimpin, tapi mereka terus mengejar kebenaran, menanggung beban dalam tugas, mencari kebenaran saat ada masalah, dan menerapkan kebenaran yang mereka tahu. Kerusakan yang ditunjukkannya perlahan berkurang dan makin tunduk kepada Tuhan. Mereka punya kesaksian tentang hidup dalam firman Tuhan. Itulah mendapat perkenanan dan sukacita Tuhan. Itu mengingatkanku pada firman Tuhan. Jika engkau mengejar dengan tulus, akan kukaruniakan jalan hidup menyeluruh dan membuatmu bagikan ikan yang kembali ke air. Jika engkau tidak mengejar dengan tulus, aku akan mengambil kembali semua itu. Tak mau kukaruniakan firman dari mulutku untuk mereka yang rakus akan kenyamanan, seperti babi dan anjing. Tuhan Yesus juga berfirman, karena setiap orang yang memiliki akan diberi dan dia akan berkelimpahan, tapi dia yang tak memiliki akan diambil, bahkan apa yang miliknya. Amin. Tuhan adil dan benar kepada kita. Kebenaran pun tidak memihak. Iya. Siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebenaran, kuncinya adalah mempunyai tekad untuk mengejar kebenaran dan menerapkannya. Benar. Memahami ini sangat mencerahkanku. Dulu, aku khawatir tak punya kesempatan untuk menerapkan jika tak menjadi pemimpin, lalu harapanku akan penyelamatan hilang. Bahkan kupikir, Tuhan ingin menyingkirkanku, tak akan menyelamatkanku. Itu adalah gagasan dan imajinasiku, dan itu penghujatan terhadap Tuhan. Aku tidak memahami maksud Tuhan sesungguhnya. Jika lebih dicermati, selama beberapa tahun beriman, aku didorong oleh pengejaran yang keliru. Hanya melakukan tugas agar diberkati. Berpikir pengejaranku hebat. Aku teperdaya citra palsuku dan tak merenungkan atau mengenal diriku. Perubahan tugas ini menyingkap sudut pandangku yang salah tentang iman. Lalu akhirnya, aku datang ke hadapan Tuhan untuk merenung dan mengenal diriku. Aku paham tentang kerusakanku dan masalah dalam sudut pandangku, serta melihat kebenaran Tuhan. Aku juga belajar tentang siapa yang Tuhan selamatkan dan singkirkan. Aku mendapatkan ketundukan kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Situasi ini adalah perlindungan dan penyelamatan Tuhan bagiku. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ini sungguh berkat Tuhan. Benar. Aku kemudian membaca kutipan lain dari firman Tuhan yang membantuku melihat jalan masukku. Akanku bacakan. Baik. Baiklah. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia harus berupaya untuk melakukan tugas seorang makhluk ciptaan Tuhan dan berusaha untuk mengasihi Tuhan tanpa mengajukan pilihan lain, sebab Tuhan layak menerima kasih manusia. Mereka yang berusaha mengasihi Tuhan tidak boleh mencari keuntungan pribadi atau mencari apa yang mereka dambakan. Inilah cara pengejaran yang paling benar. Jika yang kau cari dan terapkan adalah kebenaran, jika yang kau capai adalah perubahan watak, maka jalan yang kau tapaki adalah jalan yang benar. Apakah engkau akan disempurnakan ataukah disingkirkan tergantung pada pengejaranmu, yang berarti bahwa keberhasilan atau kegagalan tergantung pada jalan yang manusia tempuh. Amin. 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 Kutemukan jalan penerapan dalam firmannya. Aku adalah makhluk ciptaan, jadi apapun yang Tuhan atur, aku harus tunduk kepada pengaturan dan penataannya. Imanku dalam tugas tidak bisa hanya demi upah dan berkat. Entah bisa diselamatkan atau tidak, diberkati atau tidak, aku harus mengejar kebenaran dan pengetahuan tentang Tuhan. Kalaupun ditolak, disingkirkan Tuhan pada akhirnya, itu adalah kebenarannya. Lalu aku tidak terlalu terpengaruh oleh tugas yang kulakukan. Aku bisa dengan tenang menerima pengaturan gereja. Syukur kepada Tuhan. Dari yang disingkap situasi ini, aku tahu tentang perspektif keliruku dalam pengejaran imanku. Apakah seseorang bisa diselamatkan, tidak bergantung pada status atau pekerjaan yang dilakukan. Kuncinya adalah apa mereka sudah mendapatkan kebenaran, apa mereka sungguh tunduk kepada Tuhan. Iya. Apakah seseorang bisa mendapat kebenaran dan mengubah watak hidupnya dalam iman adalah hal yang paling penting. Benar. Sejak itu, aku hanya ingin bertindak nyata dan bertugas untuk memuaskan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton!